Nah sahabat kicau, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya bisa mencetak murai batu seri F3 sahabat kicau Karena emang banyak yang bertanya juga dari sahabat kicau, om gimana sih caranya buat bisa cetak F3 itu Kalau saya sendiri sih, saya pribadi gak tau caranya seperti apa dan silangannya apa mananya saya gak tau Makanya nanti saya tanya ke kak Angkus ya, karena kak Angkus ini dia udah mungkin di burung ini, di breeding ini dia udah cukup lumayan Kalau bisa bahasa burung itu mapan ya, karena dia udah mulai main burung itu dari tahun 90-an sahabat kicau Dan di breedingan, hasil breedingan yang sekarang pun dia hasilnya ini rata-rata ini F3 Makanya kita ingin tau nih ya, cara mencetak murai batu F3 itu seperti apa Biar sahabat kicau tau lah, apalagi yang pemula mau breeding, caranya seperti apa nanti kita lihat di video kali ini ya Jangan kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Nah sahabat kicau kali ini di samping saya ada Om Mister Engkus Nah di video kali ini saya ingin membahas Buat sahabat kicau juga ini sedikit tips ya Bagaimana sih kongkus caranya biar bisa mencetak seri F3 dari murai batu ini Banyak sahabat kicau yang bertanya Nah langsung aja saya tanya sama kongkus nih Gimana untuk kongkus? Untuk seri F3 ini kita punya biangan ya Atau biangan yang menjagoannya lah Yaitu kebanyakan sih Medan Banyakan orang kan ini pamor Medan Yang mana Medan itu kan kebanyakan kalau sepengalaman saya jarang sekali yang faktornya sampai akhir kuat Jarang Karena memang dia main ekornya kelihatan indah kan Nah mungkin capek di situ ya Demi tahun ke tahun kita pelajarin ya kita cetak seri F3 ya karena disilang ya Itu hasil silangan Ya kita mau silang sama apa Sampai seri F2 dulu kan Jadi Medan kita silang dengan Black Steel Terus nanti hasilnya balak Balaknya balak jelas lah Medan Black Steel balaknya balak jelas Nanti kita ngawinin lagi Jagon kita di Medan itu kawin lagi sama ujung kulon ya Cewen ujung kulon ya itu Cibaliung ya Terkenal sekali itu ujung kulon ininya Burung terahannya Karena apa dia faktornya tinggi ya Bagus Ya betul Awal sampai akhir dia benar-benar faktor Bedanya kalau ujung kulon sama Borneo Kalau Borneo kan dia ngembang Balon lah ya Gayanya sama Gayanya Nah kita kawinin lah dengan semacam itu Jadi lihat F2 masing-masing kan Seperti ini F2 sahabat kicau disamping kanan saya ada Murai Batu di F2 F2 dihasilnya seperti ini Nah kalau misalkan ingin mencetak lagi ke seri F3 itu seperti apa kan Kita Untuk mencetak seri F3 Dari F2 ini Kita jodohin lagi sama F2 yang hasil lain Kalau ini kan hasil dari Medan Cibaliung Hasilnya seperti itu Nanti kita kawinin lagi sama Medan Dekstil Yang nanti timbulnya balak Nanti keluarnya Ini ada yang balak kotor Tergantung ininya lah Macam-macam itu Seperti ini Ini F3 Ini F3 Iya Dari segi balaknya juga yang Ekornya Ekornya pun dia mengurang Nah itu kan kalau dari itu ya Kalau dari hasil performennya Bedanya F2 dan F3 itu apa kan Kalau di ekor ya Udah kelihatan lah Kalau F3 itu banyak-banyak Ini banyak macem ya Ininya Ekor-ekor Ekor bawah ya Terutama ekor bawah Itu banyak macem Ada yang balak 6 noktah 2 Ada yang balak 4 Sabit 2 Di ujungnya Ada yang balaknya kotor Gitu Karena emang udah Udah perpaduan Dari darah Apa Indukan Medan Ada yang Cibaliunga Ada black sealnya Gitu disitu Jadi sudah bercampur Semua disana Dan untuk proses Mencetak ke F2 Itu butuh waktu Berapa lama Dari F2 Ya Ke F2 Sampai ke F2 Dari Awal itu Persilangan awal Persilangan awal Gitu terlalu jauh ya Gitu terlalu jauh Kita ngejodohin Awalnya kan Kita cari Jangan yang sama Jangan medan-medan Kita cari yang Jodohin sesilang Sama yang lain Baru dia kan Penjodohnya Kalau memang Ada yang cepat Ada yang enggak Kalau memang Biasanya sih Saya paling 3 bulan 4 bulan Udah punya anak Gitu Nah dari situ Dari F2 Itu yang lama Karena menunggu waktu Dia tua Nah itu Baru kita silang lagi Butuh waktu itu aja Berarti sampai Dengan ke F3 Itu butuh waktu Kurang lebih Kurang lebih 4-5 tahunan 4-5 tahunan Sangat Sangat jauh sekali ya Lama sekali ya Sahabat Kicau Buat Mengatasi Sahabat Kicau Buat Kicau Kan banyak juga Yang pemula Braiding Pengen braiding Ternak Sedangkan Kicau Banyak yang Mengincar seri F Sekarang di lapangan Dengan singkat waktu Paling Beli Betinaan Yang Betinaan Seri F3 Dan Kanggu Sendiri disini Tersedia Untuk betinaan Seri F3 Betinaan Insya Allah Berarti cukup Kalau ada Kalau tidak ada Mau diapain Selama ini Masih ada Terus Untuk sahabat Kicau Pengen Niat braiding Buat pemula Langsung ke Seri F Indukan betina Ini ada Di Kangkus Ini ready Seri F3 Takutnya Buat player Kalian Atau enggak Bekas player Kalian Pengen di braiding Boleh Minat dengan Betinaan Ringkus Bisa hubungi Kontakt person Yang ada di bawah Berarti cukup lama juga Kak Bus Untuk Cukup lama Untuk Seri F3 Cukup lama Tapi kalau buat Yang mau coba-coba Untuk sekarang Mudah sekali Sudah ada Sudah tersedia Tinggal ada PT nya doang Punya Punya jagoannya Cari F3 Tempurnya ini F3 itu Tempurnya Gaya Kerjanya Saunya enak Tidak mudah Untuk Gempos Tidak mudah Untuk F3 Nah Sahabat Kicau Mungkin tentang Wawancara Saya dengan Kangkus Tentang Cara mencetak Seri F3 Yang tadi Kangkus bisa Apa Yang tadi Kangkus Dibilang Caranya Seperti itu Panjang juga Butuh waktu Lama juga Tapi kalau Buat Sahabat Kicau Pengen singkat Tinggal beli Aja Seri F3 Dan kebetulan Disini juga Ready Baik jantan Ataupun betina Jantan betina Untuk harga Itu bisa diobrolkan Langsung Kontakt person Dengan Kangkus Kalau memang Apa Jantannya F3 Terus betinnya Betinnya F3 Tapi Terahan dari Yang lain kan Itu bisa mencapai F4 Hasilnya 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 Jadi tidak menutup Kemungkinan Buat sahabat Kicau Mungkin punya F3 Misalkan Dia tidak punya Betinaan seri F3 Disini Misalkan ada Itu timbulnya Nanti Keturunannya F4 Itu lebih Yang lagi Katanya Katanya Karena saya Belum ada F4 Belum ada Ada pun Belum bisa Istilahnya Belum bisa Masih dalam Penelitian Kayak gimana Kata Kata orang Yang udah Ini Buat F4 Kesan Itu Lumayan Bagus Tambah Bagus Oke Baik Kangkus Mungkin Sampai Disini Dulu Tentang Saya Wancara Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Sahabat Kicau Saya Devi Dan ini Om Kus Wassalam Terima